Halo guys, jumpa kembali dengan Adet B. Subekti Saya akan memberikan tip tentang gimana caranya supaya lada atau merica atau sahang supaya bisa awet sampai puluhan tahun Sahang adalah Untuk bumbu masak sebagai rempah-rempah dari Indonesia Dan sahang yang terkenal adalah sahang dari Bangka Blitung Jika Anda mempunyai sahang yang banyak atau sedikit Untuk cara mengawetkannya yaitu dengan cara dimasukkan ke dalam botol Seperti ini, botol yang kecil-kecil atau yang botol agak besar Bila kita perlu untuk masak, kita cukup ambil satu Taruh di dapur Dan selebihnya, kita jadikan ini sebagai bahan koleksi Koleksi sahang Dan apabila sahang Anda bertonton Bisa di dalam karung Mungkin salah satu Orang di Tau Bali Atau di Bangka Blitung ini Yang mengoleksi Lada atau sahang ini Dengan botol itu mungkin Satu-satunya itu saya Mungkin satu-satunya di Bangka Blitung Atau satu-satunya di Indonesia Atau satu-satunya di dunia Dan kita tidak susah-susah Untuk Masak Ini Sahang ini Sahang koleksi ini Bisa 20-20 tahun Kalau dimasak Tidak habis Kecuali banyak yang meminta Dengan sahang ini Kita bisa Dikoleksi Selain di koleksi juga Bisa ini Kalau Perlu untuk bubu masak Kita ambil satu botol Taruh di dapur Bisa untuk Dimasak Dan selebihnya Kita bisa untuk diamat-amati Dan untuk sebagai Motivasi Supaya Menjadi petani itu Apa Tidak bosan Walaupun harga timah Merosot Anjlok Dan Banyak yang rugi Tapi Sebagai petani Jangan sampai Kita meninggalkan Kita nanam Dikit-dikit Jangan terlalu banyak 100-200 pohon itu Jadilah Untuk nanam Jangan sampai Minjem uang bank Danakur Mutang GDSK Nah itu ya Yang akan membuat kacau Tapi Kalau bertani Dengan sungguh-sungguh Gak usah banyak-banyak Cukup sedikit-sedikit aja Insya Allah berkah Tidak dikejar-kejar Dengan hutang Karena di jaman sekarang ini Memasuki Masuk Pasar Bebas itu Sangat Sulit Yaitu dampaknya Bagi Petani-petani Yang lemah Jadi bro Untuk anda Yang orang tuanya Bertani Mohon dibantu Kalau perlu Kita menjadi petani itu Musiman Misalkan Mau bulan puasa Kurang lebih 4 bulan Nanam cabai Atau nanam sayur Jangan fokus Kepada Tanaman-tanaman Yang sangat Memerlukan biaya Dan Jika anda Ingin bertani Yang muda-muda Ingin bertani itu Harus Survei dulu Kepada Orang tua-orang tua Kita Atau Tetangga-tetangga Kita yang Besa tani Jangan terbawa Oleh nafsu Seperti Dua tahun Tiga tahun Yang lalu Begitu Lada naik Sampai 250 ribu Semuanya Terjun Menjadi petani Tataunya Harga Unlock Semuanya Lari Ada yang GDSK Ada yang Menjem Uang Danakur Sampai Banyak yang Tidak Terbayar Lagi Saya Sendiri Hanya Pas-pasan Aja Untuk Ini Tidak untung Tidak rugi Mungkin rugi Kalau ditung Kalau ditung Dengan tenaga Tapi Saya Menyarankan Jika anda Jadi petani Jangan terbawa Napsu Sedikit-sedikit Aja Nanang Sampai belajar Sampai kita Mengamati Bila Soalnya Menanam Sahang itu Seperti Merawat Anak kecil Saya pernah Mengalaminya Dua tahun Tiga tahun Itu petani Pagi Berangkat Sore Berangkat Harus benar-benar Diolah Karena Tanah Di Bangka Belitung Itu Mengandung Jat asam Harus ada Campuran Kapur Oke Dan Terima kasih Tip dari saya Kalau Anda punya Lada Atau sahang Dibuat koleksi Bisa untuk Memasak 20-20 tahun Tidak habis-habis Karena awet Oke Dan sampai Jumpa Dengan Adep B Subekti Dibuat koleksi Tidak habis-habis Tidak habis-habis Tidak habis-habis